Sebuah gudang penyimpanan bahan bakar minyak bersama satu unit mobil milik warga di Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampanakota, Kabupaten Tojo Una-Una, Ludes di Lalapsi, Jago Merah, Minggu 18 Agustus 2024 pagi. Menurut Nurdin Klee, pemilik gudang tersebut, ketika akan melaksanakan sholat subuh, ia mendengar sebuah ledakan. Namun, ia tidak terlalu memperhatikan dan memilih kembali masuk ke kamarnya. Saya kurang tahu ledakannya dari mana, jadi saya pikir ledakan biasa saja, ban atau apa, ucapnya saat diwawancara awak media. Tak berselang lama, kata Nurdin, ia mendengar suara seperti api. Lalu ia keluar menuju dapurnya dan melihat gudang miliknya yang berada kurang lebih 15 meter dari dapur rumah sudah terbakar. Akibat kejadian tersebut, ia mengalami kerugian sekitar 500 juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran setempat ketika mendapat laporan, langsung bergerak menuju lokasi dengan menurunkan lebih dari 20 personel serta 3 unit mobil operasi. Kepala Seksi Penindakan, Jamrun Lawenga, mengatakan, pemadaman dilakukan kurang lebih 3 jam dengan berfokus di sekitar titik api guna mencegah penyebaran ke rumah warga lainnya. Berdasarkan informasi dan melihat material yang ada, kata dia, yang terbakar adalah gudang yang menjadi penampungan BBM dan satu unit mobil pick-up, Suzuki Carry. Karena terakhir yang kita matikan itu penampungan solar, ujarnya. Pada saat kejadian tersebut, kepolisian Resorto Una juga turun ke lokasi dan ikut membantu proses pemadaman serta menertibkan lalu lintas yang dipadati masyarakat. Panas Formulado ini yang aduk-aduk Formulado, baru kemana-mana Jangan lalu, baru kemana-mana Jangan lalu, tribun X sekarang Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia